Kita mulai ngajik kita, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Risat Al-Mu'awana, kita sampai tentang syukur. Kita itu rajin bersyukur kepada Allah SWT atas segala ni'mat yang dilimpahkan kepada kita. Dan kita harus mengakui, menyadari bahwa seluruh ni'mat itu dari Allah. Ni'mat lahiriah, ni'mat batiniah, ni'mat duniawiah, ni'mat dunia kita itu adalah min Allah. Tidak ada ni'mat lahiriah yang bukan dari Allah itu. Mungkin problem kita adalah konflik dengan logik kita yang sangat cerdas. Bahwa kalau kita belajar itu karena cerdas, masih dapat ilmu. Ilmunya itu berarti dari kecerdasan belajar kita. Oke, itu adalah sebuah wasilah. Tapi hakikatnya ilmu itu datang dari Allah SWT. Kepintaran kecerdasan itu pun dari Allah SWT. Kehebatan kita mungkin ada yang rajin bekerja dan tahu cara-cara yang strategis untuk meningkatkan ekonominya, akhirnya bisa kaya. Lagi-lagi itu dari Allah SWT. Jadi, tidak ada. Selain Allah, tidak ada. Termasuk dari diri kita sendiri, tidak ada. Ini sebuah keyakinan yang agak bertentangan dengan orang yang sangat-sangat cerdas, sangat-sangat logis, itu biasanya mulai mengesampingkan Allah. Ini challenge-nya orang yang pintar itu begitu. Kadang-kadang di surga itu dipenuhi orang bodoh. Kadang-kadang terlalu pintar, terlalu cerdas, akhirnya menuhankan otaknya. Bahwa otaknya itulah yang sedang bekerja, dan itu di luar perintah Allah. Ini yang bahaya. Maka, sekalagi orang pandai pun, orang yang berpikir pun, kita harus yakin betul bahwa yang kita peroleh ini adalah dari Allah, semata-mata. Nikmat lahirnya, yang batinnya, batinnya itu di dalam diri kita. Keberhasilan kita memahami suatu masalah itu juga dari Allah. Betapa banyak ada suatu masalah, si A paham, si B nggak paham. Itu kok bisa, si A paham, si B. Padahal ilmunya sama, kuliahnya sama, umurnya sama, tuaknya sama. Tapi kok ternyata beda. Ini memang harus dipahami bahwa ilmu dari Allah. Nikmat dari Allah. Kalau nikmat itu bukan dari Allah, kita bisa meneruskan dan bisa menghentikannya. Nyatanya nggak bisa. Kalau seseorang dicabut nyawanya itu, ya sudah mati begitu saja. Apabila seseorang itu bisa ngempet, jangan mati dulu, jangan mati dulu. Dengan kecanggihan ilmu kedekteranku, kamu jangan mati dulu. Nggak bisa juga. Jadi kalau nyawanya lepas itu nggak bisa dipegangi. Karena memang itu miliknya Allah yang sudah harus dikembalikan kalau diminta oleh Allah SWT. Lahir, batin, dinikah, agama. Kita bisa ibadah ini kan karena Allah, bukan karena kerajinan kita. Iman kita tinggi, sehingga bisa ibadah. Nggak juga. Ilmu kita, agama kita tinggi, sehingga bisa ibadah. Nggak juga. Banyak orang yang ilmunya tinggi itu. Apa dikira orang yang kuliah di ilmu keagamaan itu terus lantas dia rajin ibadah? Nggak juga. Kalau kapan-kapan ya, kalau ada muktamar NU, atau muktamar Muhammadiyah, atau muktamar rumah seagamaan Islam, itu banyak yang hadir, di antara yang hadir itu adalah orang-orang yang non-muslim. Itu kalau ilmunya dibanding teman-teman yang sudah ngaji pun, kadang-kadang kalah itu. Tinggi banget ilmunya, pengetahuannya, sejarahnya luar biasa. Tapi apa terus mereka sadar? Apakah terus mereka itu juga melakukan sholat? Nggak bayangin sholat. Meskipun dia punya ilmunya tinggi. Jadi nggak ada relasinya antara punya ilmu tinggi dengan sholat, dengan menyembah Allah itu nggak ada relasinya. Iblis itu apa? Kurang tinggi ilmunya. Bahkan itu gurunya para malaikat. Sekitar 2000 tahun Iblis mengajar. Tapi nyatanya tetap bangkang sama perintah Allah, tetap melawan, suruh sujud aja nggak mau kepada Nabi Adam. Sujud itu menghormatnya. Kalau zaman sekarang ya salim. Pada zaman itu, perintahnya berupa sujud. Adama bahasa Jadu illa Iblis. Jadi semua perintah sujud mau, tapi Iblis nggak mau. Tapi problemnya selama ini masih dikoneksikan antara ilmunya tinggi, maka dia beribadah pada Allah. Nggak mesti. Jadi nggak ada koneksinya. Kalau begitu, kita yang ilmunya pas-pasan ini, apa bisa beribadah dengan Allah? Apa bisa kita sholat? Bisa. Itu karena digendaki oleh Allah, supaya kita bisa sholat. Karena itulah, menurut himat kami sih, nggak usah kita itu bingung dengan apakah nanti dipahalanya atau tidak. Pahalanya besar atau tidak. Sudah nggak perlu ada konflik seperti itu. Kadang-kadang masih ada konflik, bahwa kalau sholat tapi nggak dikasih pahala oleh Allah itu, apa gunanya sholat? Ini salah itu. Karena digendaki sudah sholat saja, itu sudah suatu penikmatan dari Allah yang tidak terbayangkan, yang tidak ada yang bisa mencegahnya. nikmat berupa dunia, dinikah, dan dunia itu sendiri adalah dari Allah. Jadi bisa sholat itu adalah nikmat dari Allah. Bisa pergi haji itu nikmat dari Allah. Pirang-pirang, sukin, kaya raya tapi nggak pergi haji. Atau sudah niat pergi haji, ternyata ada pandemi, nggak bisa berangkat. Jadi bagi yang pergi haji, itu sudah nikmat dari Allah itu. Ako nono. Silahkan diakui. Saya kok selama di Mekah nggak ngerti keajaiban sama sekali. Katanya sih, kalau di Mekah itu banyak keajaiban. Bisa ini, bisa itu, nggak masuk akal, kadang-kadang ada. Saya kok nggak ya. Sampai sana biasa saja. Dibanding nikmat Allah, kalau saya kurang. Sudah bisa masuk ke Mekah itu sudah nikmat. Sudah bisa tawaf itu sudah nikmat. Sudah melihat Ka'bah itu sudah nikmat. Ini kenikmatan yang tidak kita sadari, karena dikira itu bukan dari Allah Ta'ala untuk membahagiaan kita, menyandangkan kita. Ini masih dikira Ka'bah itu kebetulan, kebetulan ada. Dunia kan, demikian pula dunia lu. Apapun itu, wahiya min Allah, dari Allah. Dalam Al-Quran disebutkan Surat Al-Nahlil 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang sudah kamu terima, yang ada pada kamu itu adalah dari Allah datangnya. Nggak dari siapapun. Memang Allah Ta'ala itu menyenangkan kita dengan memberikan nikmat segala macam yang kita berolah ini. Memangnya kurang-kurangi, merasa kita ada kurangian. Tapi yang dipikir mesti fokus kepada kurangnya. Padahal fokus itu harusnya pada nikmatnya. Beberapa orang kalau ada masalah itu, ada yang fokus kepada positifnya, ada yang fokus kepada negatifnya. Karena yang fokus negatif ini terlalu berlebihan. Akhirnya sampai ngurusullah, apa ngurusullah itu sampai menderita, sampai mengeluh. Karena yang dilihat ada negatif-negatifnya. Dia nggak lihat ada sisi positif di sana. Padahal setiap kali ada peluang-peluang bisnis itu, itu pasti diakibatkan adanya masalah. Dan masalah itu mengakibatkan banyak ide untuk bisa menyelesaikannya dan akhirnya jadi duit. Kalau seorang politisi itu jadi bagian untuk bisa panjar sosial. Kalau itu seorang pengusaha jadi bagian untuk peluang bisnis. Kalau itu adalah mahasiswa dosen, jadi peluang untuk bisa penelitian. Kalau itu dokter, peluang untuk bikin obat yang baru, untuk bisa menemukan penyakit yang baru. Berarti masalah-masalah itu jadi nikmat dari Allah sebetulnya. Cuma diakui negatifnya, nggak dilihat dari sisi positifnya. Baiklah bahwa Apa saja yang telah kamu peroleh, nikmat itu adalah dari Allah. Artinya yang saya hormati, disebutkan di dalam kitab ini, Ni'mat Allah itu banyak saking banyaknya, hingga kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Kalau nggak bisa menghitung satu persatu, saking banyaknya, berarti setiganya kita bisa menyebut seribu, bisa. Tidak bisa seribu, seratus saja, seratus nggak bisa, sepuluh juga, sepuluh nggak bisa. Rasulullah mengajarkan minimal 33 kali, habis sholat, alhamdulillah. Maka setidaknya ketika alhamdulillah itu, ada suatu ekspresi kesyukuran, merasa terima kasih kepada Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Sampai orang Jepang, ya hari gaduh, ya Allah. Karena waktu alhamdulillah, kadang-kadang cepat-cepatan, dalam, 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 maksudnya dalam ngopo. Alhamdulillah maksudnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setiap alhamdulillah-nya diirini dengan penyebutan nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Terhentik-hati. Ini. Alhamdulillah. Saya kok dalam keadaan. Saya walafiat. Alhamdulillah. Saya kok si waras. Alhamdulillah kok si waras. Misalnya kesulitan nyari nikmat apa ya, yang sekarang saya dapatkan ini. Kalau bisa, ini dalam bahasa kita sebut, pergi aja ke kuburan. Masuk komplek kuburan, makam itu, terus sampai ngadek di pojokan itu. Itu semua dipatok itu. Maisan-maisan, nisan itu. Itu semua ada orangnya itu. Orangnya sudah meninggal dunia, dan mereka tidak bisa hidup. Mereka tidak bisa ibadah, tidak bisa kumpul sama keluarganya. Bahkan tidak bisa nambah pahalanya. Kalau begitu, mereka semua itu punya angan-angan satu yang tak tercapai, yaitu kepingin bangun, bisa ibadah, bisa punya kesempatan untuk bisa melakukan tindakan apapun prestasi. Tidak bisa, karena apa? Karena mereka sudah meninggal. Maka kita punya nikmat yang tidak mereka miliki. Nikmat apa? Hidup. Lupa kalau nikmat hidup ini termasuk bagian dari nikmat. Bahkan nikmat iman itu juga lupa. Ini adalah bagian dari nikmat Allah SWT. Yang saya hormati, kalau kita hitung semua, banyak. Karena itu minimal ya, 33 itulah. Begitu pula dalam sholat. Waktu kita bicara, Alhamdulillah, maturnum ya Allah SWT. Tuhan seluruh alam maturnum. Saya diberi nikmat. Sekini banyaknya. Itu adalah ekspresi kesyukuran maturnum. Saya persilahkan ini. Jangan coba dari ilmu saja ini. Kita sudah disikap ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dikendaki Tuhan bisa belajar. Bisa belajar di perguruan tinggi yang bagus sekali. Bisa belajar kepada seorang guru, dosen yang pintar sekali. Bisa belajar bersama teman yang baik-baik sekali. Itu namanya klaim kesyukuran. Ekspresi kesyukuran. Kesadaran untuk bersyukur. Hotline. Angyami bisyukrihi. Nah, masalahnya jumlah nikmat segitu banyak itu tidak sebanding dengan kesyukuran kita. Masih sedikit di antara yang dinikmatkan kepada kita itu yang kita akui, yang kita syukuri. Sebagian besar itu belum kita klaim sebagai nikmat dari Allah dan yang patut kita syukuri. Kalau dihitung, buatan banyak. Itu dalam akur sebutkan wa'in ta'udhu ni'matallahi la tuksuha Klaim dari Allah. Kamu sendiri kalau mau ngitung beneran ya nggak akan bisa. Wa'in ta'udhu, kalau kamu mau ngitung ni'mat Allah, ni'matnya Allah la tuksuha, kamu nggak akan bisa. Nantinya saya hormat ini, bahwa nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua ini sangat banyak, sehingga kita tidak mampu untuk menghitung jumlahnya itu bersatu-bersatu. Tapi kalau kita sebut, nikmat pada diri kita segi saja sudah banyak kepada keluarga kita, kepada lingon kita, kepada orang-orang yang kita kasih, itu semua nikmat dari Allah SWT. Orang yang kafir atau yang sakit parah gimana? Semuanya kalau mau berpikir, biasanya dia tetap akan bersyukur dan menjalani semuanya itu dengan penuh sabar. Apapun beratnya, mereka pasti akan bersyukur. Sayangnya kurang mau berpikir, sehingga yang keluar biasanya adalah keluhan-keluhan. Karena itu hendaknya engkau selalu mensyukuri nikmat Tuhanmu semaksimul mungkin. Kemudian kita juga mau mengakui ketidakmampuan kita dalam melaksakan syukur kepada Allah yang seharusnya kita lakukan. Yang banyak itu adalah kita syukurnya itu kurak-kurak, ipo-ipo. Contohnya gini, ayo disyukuri dan nikmatnya ditambah. Jadi, maunya sih ngomongnya bersyukur, tapi ada tendensi lain, yaitu supaya nikmatnya ditambah. seorang karep di belakangnya bersyukur itu. Apa ya istilahnya? Tentensi itu. Modus ya istilahnya. Modus. Modusnya bersyukur, tapi tak ada ini. Saya ingin nambah. Padahal, kalau kita perhatikan di bagian ini, kalau kamu mau bersyukur, maka akan aku tambah. Itu maknanya kan, ditambah itu bagian dari Allah Ta'ala, perintahnya. Menambah itu adalah tugasnya Allah. Allah yang memberikan tambahnya. Sakartum, kalian bersyukur. Kalian itu tugasnya bersyukur. Tidak memberi syarat. Ini kan syarat ini. Tambah dulu ya Allah, baru saya akan bersyukur. Jadi syarat begitu. Padahal harusnya itu adalah yang kita bersyukur. Nanti ia ditambahkan oleh Allah. Nah, syukur yang ditambahkan oleh Allah itu syukur yang tidak mikir tambahan. Syukur yang ditambahkan oleh Allah itu adalah syukur yang tidak mikir tambahan. Masih mikir tambahan, berarti masih belum bersyukur. Fungsi kurang. Kurang nggak ini? Kurang. Belum bersyukur itu. Ya emang sih, kalau di proposal itu seringkali kita bikinnya apa itu? Jangan bilang terlalu banyak nikmatnya, nanti nggak dikasih. bilang aja kurang supaya ditambahkan. Itu logika proposal itu. Tidak sama dengan logika akreditasi. Kalau logika akreditasi, biasanya teman-teman Allah bilangnya, itu ada yang dikasih. Itu ada yang dikasih. Itu ada yang dikasih. Maka dikasih. Jadi syukur sekali dia. Bersyukur. Artinya ditambahkan di nilai A. Dikasih nilai A. Mana mau akreditasi, terus bilang, saya nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini. Nggak mau. Dikasih C akreditasinya. Dukanya itu, saya punya ini, punya ini. Saya bisa ini, bisa itu. Saya berhasil. Ini klaim-klaim seperti itu, rasa syukur itu menghasilkan dia mendapatkan nilai A. Saya kira problem kita nanti, ke depan juga begitu. Makin banyak orang yang bisa mengakui kesyukurannya. Sehingga kita maturnuhun kepada Allah, merasa cukup, merasa berlebihan, itu ditambahi. Yang tadi gimana? Ayuk bersyukur, Ben kok ditambahi. Itu Pak Jani dirum syukur, cuma pinteromong gitu aja. Sok bersyukur. Padahal akhirnya dia belum bersyukur. Kalau bersyukur, ini nggak berpikir tambahan. Jangan aja. Nanti kalau kita punya istri, punya suami, tetap aja. Kadang-kadang kita merasa kurang, misalnya, nggak akan ditambahi, penikmatannya. Kalau kita merasa cukup, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Selama ini kamu kok mau-maunya, bertahun-tahun hidup sama saya, sabar ya. Ini sikapnya, mungkin kurang menyenangkan. Sabar ya. Terima kasih sekali. Itu tambah. Mesti buju. Suaminya begitu. Terima kasih ya mas, selama ini kok bersedia, menafkahi saya, membimbing saya. Terima kasih. Suaminya nama baik. Nama baik. Tapi kalau rasa kurang, selama ini kamu kok beda dengan teman-temanmu, teman-temanmu, gajinya tinggi-tinggi kali, tahu gajinya rendah sekali. Itu biasanya manggal mati. Suaminya gitu. Istrinya nggak merasa bersyukur, nggak sebut kurangannya. Kok nggak kan? Wanya tambah di omel-omel. Saya kira problem kita, sehariannya juga sama. Tidak bisa mensyukuri apa yang diberikan kepada kita. Mahasiswa-mahasiswa itu kalau mau bersyukur, bersyukur kalau dosanya mau membimbing. Luar biasa itu. Dia memanfaatkan waktu-waktu itu. Nggak sampai ditake dosen, dia akan setor. Justru malah akan setor secara rutin. Biasanya kok begitu. Kalau dia meyakini mahasiswanya itu bisa, dia harus bagi nikmat dari Tuhan. Yang salahnya belum dianggap nikmat dari Tuhan. Ya Pak, itu juga nikmat dari Tuhan. Dikersana Allah Ta'ala menjadi bagian dari sebuah proses menuju pemulihaan seseorang. Saya pernah menyadari nggak? Buat-buat kita itu nanti sebentar lagi akan jadi pemimpin bangsa ini. Minimal pemimpin di lingkungannya. Kalau menuju proses menjadi pemimpin itu dia butuh tempaan-tempaan yang banyak dan kita ternyata bagian dari yang menempa itu. Kontribusi kita itu ternyata luar biasa. Itu oleh Allah Ta'ala kita diberi kesempatan untuk menjadi kontributornya. Apa nggak itu kehormatan? Ya, mesti nanti kemampuan itu. Apalagi dosen-dosen yang baik melihat mahasiswanya kesulitan, cepat-cepat dibantu. Apapun kerjaan dari mahasiswa itu sudah luar biasa diapresiasi. Saya kadang ketemu guru yang nggak ngapasihasi muridnya. Ngilokno muridnya. Kamu itu males. Kamu itu bodoh. Kamu itu... Kalau sukuri belas. Jadi muridnya sudah bisa mengerjakan sesuatu itu bukan diapresiasi tapi malah dilokno. Karena kalau dia diapresiasi dia akan bertambah. Ya, maaf ya. Kalau punya anak terus anaknya dikasih tahu. Pinter. Belajar sendiri. Ada gorengan, ada buah bisa dimakan. Itu tambah rajin, tambah rajin, tambah rajin anaknya. Tapi kalau anaknya sudah mulai belajar diomeli buku di cokledok. Di wadah buku itu. Pegang. Baca. Itu ajar-ajar berapa yang belajar. Kurangi terus yang disebut. Maka biasanya anaknya itu berhenti belajar. Sampai nangis. Karena diomeli bapaknya. Ini problem-problem orang tidak bisa mensyukuri. Tidak bisa mengapresiasi anaknya ketika mau belajar. Kalau diapresiasi makin rajin, makin rajin. Sayangnya tidak diapresiasi. Dan ini diklaim dalam orang sebagai jarang ada orang yang mau berterima kasih. Itu jarang sekali. Kalau gitu kita jangan jadi orang yang kebanyakan tidak bisa terima kasih itu. Nanti kita harus jadi orang yang gampang berterima kasih. yang sebut jarang tadi itu. Mau mengapresiasi. Munggu. Atasan kita, mari kita apresiasi. Terima kasih Pak memimpin kami. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu kepada dosen guru. Terima kasih. Saya sudah diajari Pak. Asal mau terima kasih, banyaknya ditambah. Masalahnya kita hanya kepingin ditambah saja, tapi luput dari terima kasih. Itu yang bahaya. Benar kan? Selama ini hanya karena kepingin ditambah. Tapi kalau kita misalnya merasa cukup, sudah banyak, ini akan ditambah. Ya mohon maaf ini. Kalau saya ditanya, atau saya ditanya, itu sampai semua ditanya, Sak Jani, duit yang saya miliki itu cukup apa enggak? Cukup enggak? Cukup enggak? Kurang. Kurang. Itu tanyaannya kurang bersyukur. Tapi kalau kamu cukup, saya saka. Ya Allah, duit saya ini sudah kebanyakan. Ya Allah, terima kasih banyak Engkau telah memberikan saya tersekian segini banyaknya. Itu ditambah saja. Tapi kalau kurang, ngomel saja. Cuma segini. Itu namanya enggak bersyukur. Meskipun bicara Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saat gini, tapi saat meni-saat meni diterimu ayo. Alhamdulillah, diterimu ayo segini-gini nya. Saya masih ingat, kalau lagi bagi tunjangan kinerja, bagi insentif-insentif itu. Menerimanya itu orang itu bilangnya Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi omongannya enggak enak. Masih memakai sakme ini, Alhamdulillah. Masih memakai sakme ini. Apa ini? Tengah mati. Sekalap-lapai. Bagi yang melek. Masya Allah. Ini malikak sutur bisa. Selama ini perjuangan Anda luar biasa membantu kami, membantu kita semua. Mari kepancing, tidak bersyukur. Kita harus menghormati, mengapresiasi. Jadi sebagai pimpinan, mengapresiasi kepada bawaan kita. Dan sebagai bawaan, kita mengapresiasi kepada pimpinan kita. Dimartus, Pak Terunggu ini. Terima kasih, Pak, atas dukungan Bapak. Kami berhasil meraih akreditasi A. Ini tambah senang. Tambah dibantu. Terima kasih, saudara-saudara, kalian semua luar biasa. Akhirnya kita berhasil meraih di jualan kita. Ini malah senang. Seperti kalian males semua, tapi kita akhirnya berhasil. Enggak enak itu. Mantellah hati kita sudah nyebut game soro-soro. Enggak diakuin sama sekali. Jadi, kita harus betul-betul jadi orang yang pandai bersyukur. Dalam kitab Eris al-Mawanin sebutkan, Wa'alam an-asyubra salagul li'iduqo'in ni'ami al-mujudah. Sungguh syukur itu adalah bagian dari sebab penting kekalnya sebuah nikmat dari Allah. Al-mujudah wasilin ila gusulin ni'ami al-mafbudah. Dan bahkan menjadi penyebab mengundang, mendatangkan nikmat-nikmat yang lain. Ini mohon maaf ini. Bagi teman-teman yang biasanya diberikan kekuasaan, katakanlah dalam radius 1 meter. Tapi bisa mensyukuri. Dia akan diekspan. Jadi kekuasaannya radius 10 meter. Bisa mensyukuri lagi. Kasih kekuasaan radiusnya bisa sampai 100 meter. Usak jurusan. Bisa mensyukuri lagi. Dibukasih lebih luas lagi. Usak fakultas itu. Terus begitu akan diekspan terus. Kesyukuran itu diekspan, maka kenikmatannya itu makin diekspan. Namun pernah gak menyelesaikan tugas itu mestinya bisa lebih cepat. Ternyata kok lambat. Seandainya kita mau bersyukur, lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Nilai-nilai apa? Nilai siapa maksud? Syukuri. Iya. Ini mahalnya kok dapat C. Alhamdulillah. Kalau E bisa. Kalau C. Alhamdulillah. Syukuri. Itu mengapresiasi apa yang kita kerjakan. Dapat B. Syukuri. Dapat A. Jadi kalau kepingin nilainya tambah tinggi teman-teman yang mahasiswa ya. Kepingin bisa apa ya. Ngerjakan TA, ngerjakan tesis. Pernah gak ketika mengajar tesis itu melajari pekerjaan orang lain? Pernah kan? Terus mengapresiasi gak? Apresiasi. Wah luar biasa paper ini ya. Paper ini loh. Luar biasa. Dia punya kontribusi di bagian ini. Kalau paper B itu wah itu luar biasa juga. Itu punya kontribusi di bagian ini. Pandai menemukan keunggulan, advantages dari sebuah paper. Itu berarti merangsang kita juga memancing jalan pikiran kita juga untuk bisa mengeluarkan kontribusi sendiri. Yang lama-lama tidak hanya sepedal alih pengetahuan tapi bisa juga setelah mengadaptasikannya. itu keluar inovasi. Keluar inovasi akhirnya bikin paper gampang. Karena punya inovasi banyak. Apalagi kalau sudah terlatih akhirnya bisa bikin invensi. Invensi jadinya patent. Tidak sejadar paper yang ejak-ejak tapi paper yang bisa terindeks di satu. Itu sampai dipatentkan. Ini karena terlatih untuk bisa menemukan kelebihan orang. Masalahnya kita gak belajar mencari kelebihan. Yang banyak itu mencari kekurangan. mencari kekurangan penting juga. Terutama mencari kekurangan diri sendiri. Disebutkan bahwa beruntung sekali orang yang pintar mencari kekurangan diri sendiri sehingga tidak sempat mencari kekurangan orang lain. orang yang sibuk mencari kekurangan pada dirinya sendiri sampai tidak sempat mencari-cari kekurangan orang lain. Itu luar biasa. Orang yang sangat beruntung. Jadi, kalau sudah kekurangan diri sendiri ini ketahuan kita bisa menutupnya, menambalnya. Menambalnya dengan kelebihan kita sendiri atau kelebihan orang lain atau kelebihan dari manapun kita impor untuk bisa menambal kekurang kita ini. Untuk bisa memperbaiki, memperbaiki diri kita. kayaknya sih apa-apa memang harus kita sendiri. Tapi, zaman-zaman ini zaman kolaborasi. Apa-apa itu tidak harus dikerjakan sendiri. Kita bisa mengkolaborasikan orang-orang lain yang punya kelebihan-kelebihan itu untuk bisa mengatasi satu masalah. Tidak mesti harus kita sendiri. Baikadirin, saya hormati. Berarti, kalau kita bersyukur itu bisa mengengkalkan sebuah penikmatan dan masihlah untuk khusul ini Ami dan untuk memperoleh penikmatan yang lain. Jadi, kalau kita mengengkalkan nikmat itu contohnya kesehatan. Orang-orang yang mengapresiasi kesehatan diri sendiri itu akan menjaganya. Ya Allah, kesehatan ini mahal. Saya kok bisa dapat kesehatan seperti ini, ini luar biasa. Konjok-konjokku itu menurut saya ini banyak sudah meninggal. Sakitnya itu waneh-aneh. Sakitnya ada yang begini, begitu. saya kok didalai di pari niwaras. Tak bisa sakit itu. Alhamdulillah dikasih baju kepada seseorang. Bukan saya langsung. Saya disuruh ngasihkan waktu itu. Masih kecil saya, umur berapa. SMP, saya disuruh ngasihkan baju. Baju baru. Kepada seorang jamaah yang bajunya selalu jelek. ternyata setelah ngasihkan itu, saya tunggu sampai seminggu, dua minggu, baju yang dikasihkan bagus, nggak dipakai. Sampai sebulan. Setahun sih, enggak sih ya. Agak lama sih. Tapi nggak pernah tahu bahwa dia itu pakai itu. Maka yang ngasih tadi itu akhirnya sempat ngobrol sama saya. Iya. Nggak digaik. Coba. Nggak dipakai itu juga bagian dari tidak. mengekspresikan kesuburan. Mari kita pakai. Sama kita pakai. Nikmat-nikmat itu kita gunakan. Jangan sampai kita merasa bahwa nikmat yang diberikan oleh Tuhan itu ya ada dengan sendirinya. Nggak usah diapresiasi baik-baik. Nggak usah. Saya dapat itu. Nggak boleh begitu. Tetap kita mengakui bahwa ini dari Allah SWT. Nanti kalau di sehatan tadi itu kita apresiasi betul. Maka jadi langgang kesehatannya itu. Beberapa orang itu nggak mengapresiasi. Akhirnya drop bagian itu. Bagaian cantungnya. Nggak diapresiasi bagian khusus. Ini bahaya. Nama khususnya ini sakno khususku. Akhirnya khususnya jadi sehat. Karena disakno. Mata. Akhirnya matanya jadi sehat. Maka iboko ni'ami itu begitu pula ketika di kantor sudah diberikan tugas menjadi kabatan ini. Kalau itu dihormati betul. Dilakoni dengan cunggu-cunggu. Maka kabatan ini jadi barokah. Bisa menyelesaikan masalah di situ. Bisa menyelesaikan masalah sekitarnya. Bahkan bisa mengekspan kemampuan dirinya. Masih khusus ni'ami itu menambahkan nikmatan-nikmatan yang lain. yang tidak diperoleh sebelumnya. Dan itu Allah Ta'ala berkirim. Insya'kartum la'azi dan lagun. Kalau kamu bersyukur. Kalau kamu mau bersyukur. Maka aku akan menambah. Jadi yang bersyukur itu kamu. Yang menambah itu aku. Jangan dibalik. Yang menambah kok jadi kamu. Yang bersyukur adalah aku. Salah. Ini silahkan kalian dibalik. Ya Allah kalau engkau tambah. Yang engkau tambah. Yang menambah itu Allah Ta'ala. Jadi saya minta tambah ya. Kalau saya minta tambah. Bagian saya itu adalah syukur. Bukan minta tambah. Ini bagi-bagi tugas. Tuhan tugasnya agar menambah. Terus kita bertugasnya asyokurtu. Mensyukuri lagi. Mensyukuri lagi. Jangan yang Tuhan disuruh mensyukuri. Menteruni kita. Dan kita yang bertugas minta tambah. Jangan. Ini masih ada yang berusaha agar Tuhan mensyukuri kita. Ya Allah saya ini sudah tahajud. Kenapa kok enggak engkau kasih ini? Apakah engkau tidak terima kasih kepada saya yang telah ibadahin ini? Bukan. Error itu. Itu pemikiran yang error ini. Akhirnya sudah usah begitu lah. Kepada Rasulullah begitu juga. Selamat dan selamat saja. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu silahkan dilantun. Ambil Nabi Mediw. Sudah berjaga sekali Nabi itu kepada kita. Ambil kita harus berterima kasih dengan solawat ini. Yang melhati itu ngitung. Rasulullah, saya sudah salawat seribu kali, katanya hajatnya terkabul, mana hajat saya belum terabul, nuntut kepada Rasulullah. Jadi, sama itu modul, Rasulullah. Saya salawat itu sebenarnya bukan kerana kita kepada engkau, ya Rasulullah. Saya sudah perlu ini. Jadi, tidak enak hubungannya antara orang ini dengan Rasulullah. Saya memang salawat kepada Rasulullah, karena memang betul-betul kita ini maturnuun, Rasulullah memberikan arahan kepada kita, sehingga kita tahu ke arah hidup yang benar bagaimana. Rasulullah juga memberi syafat kepada kita, kita maturnuun. Bahkan kalau ada syafat, adil ulma, di mana seluruh Nabi pun tidak akan bisa menolong kita. Ketika itulah Rasulullah akan kita datang. Yaitu ketika lamanya di Mahsyar, yang luar biasa lama, sehingga orang jadi keringatnya, atau yang kelolap keringat, segala macam itu. Saking lamanya di Mahsyar menunggu. Dan ketika itulah, makhluk manusia akan datang kepada Nabi Adhan, Nabi Nuh, semuanya nolak. Nabi Nuh nolak. Kenapa Nabi Nuh kok nolak? Aku ini pernah doakan kalian untuk kelolap, banjir, pandang. Sekarang saya mau doakan kamu itu. Sumpah Nabi Nuh itu begitu. Nabi Nuh itu begitu. Nabi Nuh itu begitu. Semuanya nolak. Akhirnya datanya kepada Rasulullah. Rasulullah. Analah. Di hadis. Seperti itu. Atuk hukmah. Syafat yang agung. Ini kita maturun kepada Rasulullah lagi. Maturun, ya Rasulullah. Mau menyelamatkan kita semua dari kesulitan. Begitulah ketika di dalam neraka, ada syafat juga dari Rasulullah. Ini kita maturun lagi. Rasulullah menyampaikan, Orang yang senang sama aku, nanti bareng sama aku disurbaya. Ini maturun. Maka demikian banyaknya Rasulullah memberikan kebaikan kepada kita. Kita maturun. Kita maturun. Kalau dalam syalawat nanti itu kita dibonus oleh Allah. Itu menjadi sampaian. Orang-orang yang bersolat kepada Rasulullah itu Ini ya. Yang bersolat itu tidak hanya kita saja. Tapi Allah Ta'ala bersolat kepada Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah malaikat itu bersolat kepada Rasulullah. Karena Rasulullah adalah kekasihnya. Kekasihnya Allah. Selawannya Allah itu rahmat. Selawannya malaikat itu adalah Mohonkan gufran. Selawannya kita adalah Mohon kepada Allah Ta'ala. Agar Rasulullah berikan rahmat. Berikan pendudukan. Padahal sesuatu sudah punya itu. Terus kita mendoakan. Ini kan nyambung sama apa yang diberikan Allah Ta'ala. Baik, hadirin saya hormati. Berarti kita sholat kepada Rasulullah itu nggak usah modus minta-minta sesuatu. Ini sangat-sangat yang begitu. Kalau kita modus, akan-akan kita maturnunya itu masih dilakukan. Sudah, nggak usah modus-modusan. Kita sholat kepada Allah itu juga. Ketika menyembah Allah itu nggak usah modus juga. Minta pahala ini, pahala itu. Nggak usah. Kenapa? Karena diperkenankan bisa sholat itu jadilah nikmat dari Allah. Diperkenankan bisa sholat itu juga nikmat dari Allah. Tapi bisa sholat itu nikmat. Karena nggak semua orang dikersakno, dikendaki bisa sholat. Nggak semua orang dikersakno, dikendaki bisa sholawat. Bayangkan ada orang sampai sekarang itu walaupun Islam, tapi ketik dengan Rasulullah. Nggak suka dengan Nabi Muhammad itu ada. Rasulullah lahir juga nggak seneng dia. Punci sekali. Ada orang gembira kepada Rasulullah, nggak seneng. Itu manusia biasa Nabi Muhammad itu. Rasulullah yang masih manusia biasa. Dalam Al-Quran yang disebutkan, Tidak seperti manusia biasa. Rasulullah memang manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Jadi harus menghormati betul kepada Rasulullah. Maka seneng kepada Rasulullah itu adalah nikmat. Jadi kalau penyelenggan rajin baca sholawat, itu adalah bagian nikmat dari Allah. Nggak usah mikir pahalanya, nggak usah mikir nanti dapat keinginannya. Ini baca ini ya. Akhirnya transaksional. Dengan Allah Ta'ala transaksional dengan Rasulullah. Nggak ada terima kasihnya bahwa itu dipersanuh bisa ibadah. Bahaya ini. Kita balik sekarang. Bincangan kita bisa ibadah itu adalah bagian dari kehormatan dari Allah Ta'ala untuk kita. Sehingga kita musti mensyukuri itu sebagai bagian dari apresiasi kita. Dan Allah Ta'ala punya sifat yang harus kita tiru. Namanya sifat-sifat syakur. Syakur itu sangatnya syukur. Jadi syukur itu terima kasih. Kalau syakur itu sangat berterima kasih. Artinya kalau bahasa Jawanya itu nerimake. Nerimake itu gampang merasa puas dengan kebaikan seseorang. Jadi Allah Ta'ala selalu syakur terhadap kita. Jadi kita beribadah sedikit saja, itu sudah diterima kasih oleh Allah. Dalam hal ini juga disebutkan bahwa asyur amalnya. Jadi setiap ibadah itu dibalas dengan sepuluh kebaikan. Sepuluh kali lipat. Jadi ngelakoni apa satu saja akan dibalas dengan sepuluh. Itu sebagai tanda syakurnya Allah Ta'ala. Ngelakoni sedikit saja akan dibalas dengan sepuluh kali lipat. Ngelakoni dosa elek itu dibalas cuma satu. Dan itu pun kalau dia sebelum melakukan itu. Jadi baru niat saja. Itu niat jelek maksudnya. Itu enggak diberikan dosa. Tapi setelah niat jelek terus dibatalkan. Niat itu enggak jadi melakukan maksiat. Itu malah diberikan pahala. Ini agak kayak niat jelek saja. Sedikit niat jelek terus dibatalkan. Tapi waneh. Mendingan niat baik saja. Niat baik itu baru niat saja sudah diberi pahala. Mendingan kita berniat yang baik. Nanti diberi pahala satu. Dan kalau dilakoni diberi pahala sepuluh. Minimal sepuluh. Bisa dikali lipatkan sampai 700. Dan sampai tak hingga. Sifat syakur dari Allah Ta'ala. Ini adalah sifat gampang untuk berterima kasih. Kadang-kadang merasa dekat dengan Tuhan. Tapi enggak gampang mengapresiasi orang lain. Orang Tuhan sendiri kadang enggak diberi makasih. Wah gawat itu. Kita harus mudah berterima kasih. Dan Allah tak akan menjabut niatnya itu dari orang-orang yang mau bersyukur. Sehingga kalau ada niat ke sekitar syukuri. Justru akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Siksaan yang demikian itu adalah karena sesenduhnya. Karena Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah di anugerahkannya kepada suatu kaum. Kecuali kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi mereka sudah tidak mengapresiasi itu lagi. Tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang telah di anugerahkannya. Jadi cabut. Jadi terhadap anak pun yang mau. Kita harus bersyukur. Terima kasih. Sang senang. Bahagia. Itu kadang-kadang ada pasangan muda. Diberi nikmat oleh Allah berupa positif. Bagaimana nanti pada diri kita. Padahal dikasih anak itu. Bilang-bilang orang sampai berusaha. Habis duit banyak itu demi dapat anak. Ini sudah dikasih anak oleh Tuhan. Sang anak maturung. Terima kasih Ya Allah. Ya Allah diberi amanah kepercayaan. Bisa ingin mau punya anak. Maturungun begitu kepada Allah. Tidak maturungun. Bahaya. Dan lagi bahayanya ini. Kadang-kadang ada orang tua yang tidak bersyukur. Dia bisa punya anak. Itu bahaya sekali pada anaknya. Kenapa? Ridho Allah. Ridho Allah itu pada ridho orang tua. Ridho Allah itu pada ridho orang tua. Ini banyak orang tua yang tidak bersyukur ketika punya anak. Jadi seakan-akan tidak ridho. Tidak senang di anak itu. Baru janin saja sudah tidak disukai orang tuanya. Artinya tidak ridho orang tuanya. Berarti janin itu kasian. Kenapa? Dia lepas dari ridho Allah. Itu gawat itu. Ya Allah. Jangan sampai ya. Tidak merasa senang ketika punya anak. Harus disenangi. Itu bayi yang apas. Bayi yang apas itu bayi yang baru lepas di dalam rahim saja sudah lepas dari ridho orang tua. Itu bayi yang sana apas. Ya orang tua ini salah itu. Kasian. Ini yang kurang rahmat dari Allah. Yang punya penyakit macam-macam. Kasian bayi-bayi. Begitu lahir. Nangis terus. Owek-oek terus. Minta minum susu terus. Bayi kurang mendapat ridho dari orang tua itu kasian. Karena bermakna dia kurang mendapat ridho dari orang tua. Nah harusnya. Si nanjuru watang disenangi orang tua ini. Dalam perut itu sudah disenangi. Ya Allah diberikan bayinya itu senang sekali sayang. Mendapat ridho ya bayinya. Maka diridhoi oleh Allah. Lahir pun. Bayi itu. Ya Allah. Maka dia mendapatkan ridho dari orang tuanya. Berarti bayi itu mendapat ridho dari Allah. Bukis gede titik. Senangnya itu. Senangnya winternya anakku. Besok makan diri. Besok berdiri sendiri. Lu bisa. Lu bisa ngomong. Bisa manggil bapak, bapak. Lu winternya. Gitu kan. Coba perhatikan. Anak-anak pinter. Anak-anak dengan anak kecil sama anak gede. Cepat mana perkembangan pintarnya. Cepat anak kecil kan. Anak kecil belum ngerti bahasa apa-apa. Bisa sampai dua bahasa, tiga bahasa. Bisa jawa bahasa Indonesia sama bahasa apa lagi. Bisa tiga bahasa. Jadi gak bisa ngomong. Ini cepat sekali. Kenapa? Syukurnya itu banyak sekali. Lu winternya anakku bisa ngomong. Lu winternya bisa ngulis. Lu winternya. Badan makan itu masuk ke hidung sendoknya. Tapi nanti dipuji oleh orang tuanya. Lu winternya. Makan Dewi. Aku ini tambah pinter. Kecepatan pintarnya luar biasa. Cuma waktu umur tujuh tahun ke atas. Masuk sekolah. Dihomili dari guru. Tulusan muwelek. Tulusan kok sejelek gini. Kok salah kerjakan ini? Kamu salah kerjakan ini. Kamu tadi gak belajar ya? Kamu itu pemalas. Kamu itu pelupa. Mulai di celatu-celatu di paidu. Akhirnya aslinya itu tinggi. Percepatannya itu tinggi. Percepatannya tinggi. Percepatannya tinggi. Percepatannya tinggi. Percepatannya tinggi. Percepatannya tinggi. Percepatannya tinggi. Makin cepat, makin cepat. Harusnya. Kayak eksponensial. Tapi sayangnya setelah sampai di atas itu jadi kayak polinomial aja. naiknya mulai melandai, melandai, melandai sampai di atas itu. Terus mulai turun. Ya itu ketika sudah besar. Dengan umur berapa ini yang sudah dewasa ini? Ayo tambahin bahasa Jepang. Ayo belajar bareng aku. Mesti lambat. Saya belajar bahasa Jerman bareng. Saya belajar bahasa Jerman bareng. Coba yang kecil itu suruh belajar bahasa Jerman. Cepat sekali. Karena memang terima kasih melingkungannya sangat besar. Ini baru senat pagi. Oh, gak ayamu bahasa Inggris bareng. Kamu mulai belajar besok bahasa Inggris. Kemudian sudah mulai belajar. Ini menampakkan bahwa sesuatu kalau disyukuri itu akan bisa bertambah dan cepat bertambah. Percepatannya. Dan sebaliknya makin tidak disyukuri. Itu makin lambat. Akhirnya lama-lama melarusa. Pagi ini gak terlalu banyak yang kita bahas. Fokus saja kepada bersyukur. Mari dalam sehari-hari kita tambahin lagi syukurnya. Tambahin lagi syukurnya. Kalau perlu makan, mari kita makan. Golek makan yang enak. Kenapa? Ben sangat syukur. Ocok makan yang gak enak. Kenapa? Ben gampang bersyukur. Aku ingin makan apa ini. Makan, 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 makan. Alhamdulillah. Terus pirang-pirang dino aku bikin ini. Saya tinggal di Jakarta. Gak ketemu pecel. Jakarta gak ada pecel. Gaduh-gaduh ternyata bukan gaduh-gaduh. Gak ketemu pecel. Alhamdulillah. Enak ya pecel ini. Kenapa? Kira-kira sama yang senang. Mudah untuk menjadikan syukur. Walaupun sesungguhnya. Gak usah begitu pun. Setiap hari kita mendapatkan kehidupan dari Allah. Dan itu mesti disyukuri. Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran. Surat Al-Faqarah disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Makanlah. Makan seng api-api. Makanlah. Makanlah. Terima kasihlah kepada Allah. Itu menandakan bahwa kamu itu memang hamba Allah. Kamu beribadah kepada Allah. Demikian. Di Al-Quran sebutkan begitu. Makan itu berarti perintah ya. Makan itu perintah. Jadi kadang-kadang sok-sokan. Gak usah makan. Makan ini termasuk bagian dari perintah Allah. Jadi kadang-kadang kita rela gak makan. Enggak makan. Walaupun diniati puasa sekalian ya. Tapi akhirnya makan itu sendiri adalah suatu ibadah. Jadi jangan dikira puasa itu ibadah. Makan gak ibadah. Enggak. Puasa itu ibadah. Makan itu juga ibadah. Perintahan dari Al-Quran. Makan itu. Insya Allah ada 14 kali disebut. Hulu. Hulu itu makanlah. Ini bisa menghitung pakai frekuensi. Monggo di search gitu. Control F gitu ya. Hulu kata-kata makanlah. Itu sekitar 14 kali. Eksplisit perintah makan. Seperti di surat Al-Baqarah ini. Ini dua kali sebut ini. Selainnya ada lagi. Hulu mir rizki rabbikum wa syukurullah. Makanlah dari rizki dari Tuhanmu. Wa syukurullah. Lalu bersyukurlah. Kalau diperimakan oleh Allah. Maka Allah alaih sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Yaddakhiza ahalakum. Yaddakhiza ahalakum. Yaddakhiza ahalakum. Lisanan zaakiran. Maka albansyakiran. Rasulullah itu sampai memberi pesan seperti itu. Bahwa. Enggaklah kalian itu jadi orang yang. Lisanan zaakiran. Jadi lisan itu gampang berdikir kepada Allah. Tidik-tidik. Tidik-tidik. Nyebut. Allah. Allah. Kolbansyakiran dan hati yang gampang bersyukur. Madurnya Allah. Terimakasih Allah. Yang menunggu saya juga terimakasih. Terimakasih ya mas. Terimakasih ya. Duit. Terimakasih ya nak. Terimakasih ya. Terimakasih ya. Gampang terimakasih. Itu kolbansyakiran. Gampang kuas. Gampang terimakasih. Seneng. Maka dia akan mendapatkan tambahan. Iman itu disini kalau bisa jadi dua. Itu 50-50. 50 persen. 5 persennya adalah sobar. 5 persennya adalah syukur. Sabar dan syukur. Sabar sudah kita bahas sebelumnya ini. Syukur. Hari ini kita bahas. Sabar dalam menghadapi segala macam cobaan. Sabar dalam menghadapi segala macam perintah. Termasuk larangan. Itu sabar kita. Yang kedua. Syukur. Kalau bisa lebih baik lagi. Tidak cuma sabar tapi syukur. Kalau bisa itu banyak syukurnya. Kenapa kalau bisa banyak syukur. Contohnya begini. Diberikan kenikmatan berupa perintah. Terimakasih ya Allah saya diperintah. Kamu ngerti tidak? Diperintah itu hanya kepada orang yang disukai. Ya enggak? Kalau tidak disukai tidak akan diperintah. Dosen kalau suka sama mahasiswanya itu suka diperintah. Habuskan ya papanya. Tapi yang diperintah itu pasti yang disukai. Saya enggak terlalu suka enggak? Mas jangan dengan absennya. Seandainya ada begitu. Itu pasti orang yang beliau suka. Kalau enggak itu. Mas ini terlalu diharapkan. Itu orang-orang yang disukai. Ada PR di rumah tambahin. Ini nanti tambahin eksperimen seperti ini. Mas yang bimbingan-bimbingan itu. Yang enggak terlalu disukai. Itu enggak terlalu diperintah. Jadi enggak terlalu suka itu enggak terlalu diperintah. Pak besok saya enggak bisa bimbingan. Sekarangmu. Apa Pak? Cuma seminggu aja saya izin. Kedepat saya kembali lagi. Sekarangmu. Berarti itu enggak disukai. Kalau disukai mesti diperintah-perintah. Kok lama seminggu? Kamu jangan lama-lama. Kamu ke sini lagi. Saya kasih tugas yang tambahannya. Berarti makin senang makin tambah itu. Bapak-bapak itu kalau disukai sama ibu-ibu. Istri gimana ya? Istri itu makin senang sama suaminya masih makin sering diperintah. Sering diperintah. Berarti perintah itu adalah bagian dari cintanya Allah kepada manusia. Diperintah. Dikongkong. Benapik. Biar jadi orang baik. Diperintah-perintah. Oh ini mah ternumbun. Jadi diperintah apa pun sama ternumbun dari Allah. Ini beberapa bahwaan kalau diperintah atasannya. Nanti kamu begini nih. Baik Pak terima kasih. Beri arahan. Begitu pula diberi larangan. Terima kasih dikasih tahu kalau itu bahaya. Enggak boleh kan berarti bahaya. Maka diberitahu atau diperintah jangan begini, jangan begitu. Akhirnya adalah harus disyukuri. Itu bagian dari sayangnya Allah kepada kita. Karena itu bisa lagi disyukur. Kalau bisa disyukuri. Gak cuman disabari. Eh sabar. Gajok Buddha lagi sabar. Itu mahasyukur. Kenapa? Sama dibandingin satu penikmatan. Sehingga kita terhindar dari musibah. Itu adalah bagian dari syukur. Demikian kita bahas pada hari ini. Kamu dan teman-teman kita semua. Menjadikan kita. Insan yang tambang bersyukur. Mah ternumbun kepada Allah SWT. Dan mah ternumbun itu tidak hanya kepada Allah. Kepada manusia pun kita bersyukur. Istilahnya apa itu? Belum disebut bersyukur kepada Allah. Selama belum berterima kasih kepada manusia. Salam ya syukurillah. Salam ya syukurillah. Barang siapa belum bersyukur kepada manusia. Berarti dianggap belum bersyukur kepada Allah. Selama belum terima kasih kepada orang tua. Itu belum dianggap berterima kasih kepada Allah. Selama belum bisa berterima kasih kepada istri. Kepada suami. Belum dianggap bersyukur kepada Allah. Jadi harus pandai untuk bisa mengapresiasi setiap penikmatan itu. Yang diberikan oleh seseorang. Lu kan rezeki dari Allah Pak. Bukan dari orang itu. Tapi orang itu adalah bagian dari paralonnya rezeki itu. Untuk sampai ke kita. Masa kita tidak terima kasih kepada si paralon itu. Terima kasih. Berat dari tempat yang dilewati. Tetap harus menerima kepada guru kita. Guru kita itu adalah paralon yang mengantarkan aliran nikmat dari Allah kepada diri kita. Lalu terima kasih. Bukan dari Allah. Bukan dari guru kita. Maka siapa tidak bersedia bersyukur kepada manusia. Berarti belum bersyukur kepada Allah. Demikian hadirin. Kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Sambil nunggu yang lain. Saya tanya dulu. Pertama ini. Hari ini saya sangat bersyukur. Karena peserta sejum ini banyak sekali. 55-56 tadi saya lihat. Sementara akhir-akhir ini agak menurun. Saya lihat. Kadang-kadang cuman ya belasan lah. Belasan likuran gitu ya. Hari ini bisa mencapai 54. Alhamdulillah. Saya informasikan ke Bapak Ibu semuanya. Tiap hari bahwa ada ini apa. Kasian-kasian gitu ya. Mungkin hari Minggu jadi pada lunggar bisa jadi. Saya mau tanya ini apa. Kaitannya dengan syukur tadi itu. Kadang-kadang itu ya. Kalau misalnya kita menerima cobaan itu. Bisa tetap syukur gitu. Tapi kadang-kadang itu enggak juga gitu. Jadi hati itu rasanya kemeng gitu kan. Kok begini gitu ya. Kadang-kadang cepat juga terus bisa. Bisa apa. Bisa syukur. Tapi kadang-kadang sampai lama enggak bisa menemukan itu. Pertanyaan saya. Kadang-kadang ada cara gitu ya. Gimana supaya. Setiap kali apapun yang dihadapi. Itu bisa selalu syukur gitu. Terima kasih. Pesertanya banyak. Kita patut bersyukur. Tapi enggak ada peserta pun. Tetap saja kita bersyukur. Walaupun satu orang tetap kita bersyukur. Kenapa? Karena setidaknya kita itu diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada teman kita. Kalaupun ini contoh ya. Saya itu dulu waktu ngaji kitab. Pada seorang Kia yang luar biasa. Ilminya Bu Winter. Itu ngaji kami itu bertiga. Muridnya itu tiga. Saya, teman saya satu, teman saya satu. Dan saya pernah ngaji di sebuah forum yang anggotanya itu banyak sekali. Saya itu mikir. Mikir saya begini. Tiga ini sekarang gaji orang semua. Mereka jadi orang yang punya otoritas yang kontribusinya banyak sekali. Otoritas untuk melakukan kepada banyak orang. Pertanyaan saya adalah, itu berarti kan si guru tadi, guru saya tadi itu berarti kan punya andil yang besar sekali kepada saya, kepada teman saya, kepada teman saya. Sekarang kita bandingkan. Seandainya ya. Ini orang-orang anggotanya banyak. Ternyata yang punya otoritas yang kedepan itu akan menjadi pemegang kata-kata Waliul Amri. Menjadi guru, dosen yang memegang banyak sekali urusan manusia. Itu cuma ada satu orang. Katanya yang lain itu malah menjadi orang yang mau ales pol misalnya. Maka yang satu ini, itu sangat bermanfaat. Maka menurut saya itu jumlah itu penting tapi nggak penting-penting amat. Yang penting itu kita hanya menyampaikan. Ini mohon maafin. Mau kasarnya itu sambil ngaji, nggak ngaji. Itu urusaha, urusaha negosinya Allah. Saya ini cuma menyampaikan begitu. Banyak, nggak jadikan kita jadi gembira ria, sedikit nggak jadikan kita sedih sekali. Karena saya ngaji itu kadang-kadang dua orang saja. Ayo berangkat nggak apa-apa. Istilahnya positive thinking bahwa dia itu nanti akan menjadi orang yang banyak mengambil keputusan penting di dunia ini. Sehingga dia harus dipekali dengan ilmu dari Allah SWT yang kita punya. Yang ketiga tentang cobaan. Cobaan ini masih kadang sulit untuk disyukuri. Yang ada adalah cobaan ini bisa disabari. Alhamdulillah bisa sabar. Itu luar biasa. Sabar dan cobaan itu sudah luar biasa. Kalau bisa bersyukur itu luar biasa. Out of the box. Extra ordinary itu bisa bersyukur dan ada cobaan. Tapi bahwa bisa bersabar itu alhamdulillah sudah. Jangan sampai ada cobaan kita marah-marah kepada Allah SWT. Ya apa sih? Tidak mengerti Allah SWT ini. Yamin ini kok udang. Tidak mengerti ini uang apa-apa ini. Itu kalau kamu menggosi Allah itu tidak pantas. Tidak boleh begitu. Jadi cobaan apapun tetap sabarlah udang. Tapi kalau esok lagi bersyukur. Ya Allah juga ini udang. Tanduran-tanduran tanaman yang tadinya kering itu bisa kembali. Masyarakat petani juga yang bisa nanam itu sekarang bisa dapat hasil banyak. Maturnum-maturnum. Kalau ada saudara senang itu kita maturnum. Bagaimana kalau cobaan kita sendiri? Yang biasanya dilakukan adalah husnudon. Yaitu punya don sangkaan positif terhadap Allah SWT. Contoh yang paling gampang itu kadang-kadang. Kadang tangan kita geringingan. Ternyata geringingan adalah indikator bahwa ini adalah samurat. Kadang-kadang kalau tidak dikasih indikator geringingan, tiba-tiba sarurnya pula dator. Itu ya sana juga. Karena ada geringingannya, jadi tahu bahwa itu saatnya untuk bisa ngerem. Yang semestinya tidak dilakoni. Panganan-panganan. Geringingan akhirnya. Tapi geringingannya adalah indikator. Yang terjadi adalah samuratnya naik. Husnudon kepada Allah SWT ini berlangsung terus-menerus sampai jadi terlatih. Kalau kita urutkan memang harus ada paksa, bisa, biasa, budaya. Paksa, bisa, biasa, budaya. Memang kita paksa dulu untuk bisa husnudon. Setelah dipaksanya bisa. Bisa husnudon. Kalau sudah bisa dibiasakan. Kalau sudah dibiasakan akan jadi budaya. Itu husnudon kepada Allah SWT. Aku kok nggak kepetuk uangnya ku ya. Ternyata nggak kepetuknya. Itu akibat dari diselamatkan oleh Allah SWT. Seandainya ketemu akan terjadi fitnah. Fitnah itu adalah percobaan yang lebih besar yang membahayakan banyak pihak. Fitnah itu bukan ngomongan kepada seseorang, dibilang jelek, padahal dia baik. Itu bukan. Itu fitnah bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Arab itu artinya adalah musibah yang besar. Penangkatan kita nggak ketemu itu adalah bagian yang diselamatkan oleh Allah SWT. Itu kalau kita dengar sejarah Nabi Hidir yang lagi mulangi Nabi Musa. Apal kok dirusak-rusak itu maunya apa Nabi Hidir itu? Udah gratis naik kapal. Tapi setelah dijelaskan Nabi Hidir menjelaskan bahwa rusaknya itu malah penting bagi dia. Kalau nggak dirusak, kapal itu nanti sampai di depannya sahabah bandar itu, itu ada orang yang suka mengambil kapal ini. Begitu kelihatan kapal ini ada golongnya, orang itu jadi nggak ngambil kapal ini. Jadi rusaknya si kapal ini. Barokah buat pemilik kapal. Ini yang belum bisa atau belum biasa kita terapkan dalam asumsi kita, bahwa setiap tindakan Tuhan kepada kita, itu sama yang ditoto oleh Allah. Kita jadikan kebiasaan bahwa kita ini sedang ditoto oleh Allah. Maka di api iwong itu bagian dari ditoto oleh Allah. Saya bersyukur ada orang benci kepada saya, beberapa orang itu. Karena orang itu ternyata orang yang bahaya. Bahaya di mata hukum, bahaya juga di mata penilaian yang bahaya. Bahaya kalau orang itu akrab, bahaya juga itu bisa gawat. Yang pertama memang mengakui. Yang kedua anak perempuan. Apa yang mengakrab, bahaya juga. Jadi nggak di akrabi wong ngelek itu bahaya juga. Masuk untung. Nggak di akrabi wong ngelek itu termasuk untung. Ada juga wong ngelek, nggak ngakrabi. Mengakrabi kita itu juga untung. Apa untungnya misalnya? Misalkan Dhani, saya masih ingat ini. Cerita Gus Dur pergi ke Israel dan memberitahu Israel supaya nggak keterlaluan begitu gencat Palestina. Saya belum menurunkan orang yang bisa nuturi Israel. Ada nggak orang yang bisa nuturi Israel? Nggak ada. Semua orang dekat sama Israel saja diusir sama Israel. Masih diusir. Kenapa nggak ada hubungan baik? Yang bisa hubungan baik dengan Israel, akhirnya bisa nuturi Israel. Maka teman-teman yang berhasil untuk kumpul sama di Surabaya dulu ada para pemabuk, penjudi, dikumpul oleh Gusmi. Saya kira Gusmi itu melakukan itu nggak main-main, tapi dengan cara begitu akhirnya banyak yang insal, yang sadar. Akhirnya nggak judi lagi, nggak main-main lagi, nggak ngabuk-ngabukan lagi, dan seterusnya. Jadi kita ambil don, don itu adalah bersangka kepada Allah bahwa ini adalah kita sedang ditoto oleh Allah SWT. Mungkin itu dinikmati, ditoto oleh Allah ini dinikmati. Ini nggak dinikmati, akhirnya pengkeluar adalah negatif, liar hati kita ini. Maka kita harus segera mengatakan bahwa Allah SWT sedang menata diri kita, sehingga ini akan jadi baik untuk kemudian hari ini. Sakit pun demikian. menjelanya waktu ada Pak Mudin nanyain kepada masyarakat, hadirin, jenazah ini orang baik ya? Hadirin, sejawab, ya. Mungkin ada yang bisikan kepada saya mungkin. Pak, itu orang baik. Ya, orang baik itu. Tapi suatu saat mungkin karena orang itu jelek misalnya, si jenazah itu orang jahat misalnya. Taman kok bilang kematian ini baik bagi dia? Iya, betul. Soalnya kalau dia masih tetap hidup, maka dia akan makin banyak nyolongnya, makin banyak nyakitinya, makin banyak wasiatnya. Yang artinya nerokoi tambah jeru, tambah jeru, tambah jeru. Karena dia sudah mandek, akhirnya nerokoi tidak jeru-jeru. Tidak terlalu dalam nerokoknya, kira-kira begitu. Mati ini adalah termasuk bagian dari perohatan hinggulik. Jadi kebaikannya itu, kalau dia orang baik, maka meninggal itu adalah bagian dari istidahatnya. Kalau dia orang jelek, kematian itu adalah bagian stop, pemberhentian supaya dia tidak tambah jelek. Rasulullah mengajari begitu. Jadi kalau gitu, semua kebaikan ini kita pasrahkan kepada Allah SWT, itu harus ditotok oleh Allah. Ini butuh pemahaman. Karena itu kita sering berdoa. Ya Allah, tambah ilmu saya, ya Allah, dan tambah pemahaman saya supaya saya bisa paham. Saya kira sebegian paling mudah. Alhamdulillah. Terima kasih. 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 Terima kasih.